Ternyata, diskusi Ratna Sarumpa Eches di Babel Batal, masa P3ND3 mau bubar Masa yang berunjuk rasa di depan pintu masuk Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, akhirnya membubarkan diri Mereka bubar setelah mendapat informasi kegiatan diskusi gerakan selamatkan Indonesia, GSI, yang akan menghadirkan Ratna Sarumpa Eches dibatalkan panitia Peserta aksi membubarkan diri sekitar pukul 13.30 WIB, Sabtu, 25 Agustus 2018 Mereka menolak kedatangan Ratna Sarumpa Eches hingga Rocky Gerung yang dijadwalkan akan mengisi diskusi yang membahas nomor 2019 ganti presiden Ia peserta aksi sudah bubar, dan kembali ke rumah mereka masing-masing, kata Kapolres Pangkal Pinang AKBP Iman Risdiono Sepetana Imam mengimbau peserta aksi pulang dengan tertib dan mematuhi lalu lintas Tetap tertib di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, ujarnya Sementara itu, Ricky Permana dari pemuda Panca Marga Babel memastikan diskusi gerakan selamatkan Indonesia, GSI, dan 2019 ganti presiden batal dilaksanan Hal itu diketahuinya setelah mereka menemui ketua GSI Babel, Amin Ia dibatalkan atau ditiadakan, setelah kita menemui panitia, Pak Amin, jelas Ricky saat dihubungi terpisah Peserta aksi dari sejumlah organisasi kemasyarakatan mengapresiasi sikap Amin yang mau berbesar hati untuk menjaga situasi di Bangka Belitung tetap terjaga kondusif Saya mewakili teman-teman sangat simpatik terhadap sikap sahabat kami Amin atas sikapnya lebih mementingkan kamtibna selalu kondusif di saat suasana yang tidak tepat bagi mereka untuk melaksanakan kegiatan diskusi panel Sehingga ia membatalkan kegiatannya dan patut kita acung jempol sikap semangat persatuan dan kesatuan terhadap kepentingan yang lebih besar, tuturnya Dia menambahkan, yang datang ke Bangka Belitung hanya Ratna Serumpet sebagai Ketua Umum GSI Sementara Rocky Gerung dan Marwan Batu Barat tidak datang karena diskusi dibatalkan Kedatangan Ratna Serumpet sebagai Ketua Umum GSI kita sambut dengan baik Kedatangannya untuk melakukan pelantikan pengurus GSI di Bangka Belitung Tambahnya Terima kasih telah menonton!